Om Siluh, begitulah orang-orang mengenalnya, seorang karyawan Rita Piret yang bekerja di kandang babi. Inilah yang ia lakukan setiap hari. Ia membersihkan kandang. Ia menyiapkan makanan babi. Dan memberi mereka makan. Kita mungkin sering melihatnya lewat dengan gerobak merahnya. Yang ia dorong dengan senyum riang di wajahnya. Mungkin ketika kita melihat apa yang ia dorong, kita merasa jijik atau jorong. Tapi, mengapa ia begitu santai dan seolah menikmati pekerjaannya? Apakah ia tidak bisa mencium aroma sehingga ia tak tahu? Atau ia buta sehingga ia melihat semuanya sama? Ketika aku tanya mengapa, ia tersenyum lalu berkata, Ini sudah menjadi tugas saya, jadi saya harus melakukannya. Sebuah kalimat sederhana yang penuh makna, yang keluar dari mulut seorang pekerja yang mungkin tak pernah bertanya, Untuk apa aku hidup? Namun, tanpa ia sadar, ia mengajar suatu hal yang penting. Sadar akan tugas yang dimiliki dan melakukannya. Tak ada alasan untuk tak mengerjakannya. Tak ada keluhan untuk mempersalahkannya. Dan tak ada kemalasan untuk bisa mengabaikannya. Aku yakin kita semua punya tugas masing-masing. Tugas yang kita empat dalam hidup ini. Tugas yang harus kita lakukan setiap hari. Tugas yang kita pilih. Atau tugas karena kita seorang yang terpilih. Sadar akan tugas adalah kuncinya. Tanpa kesadaran, kita pun akan merasa bahwa tak melakukannya pun tak ada masalah. Sebab itu bukan tugas kita. Padahal sebentar kita memiliki keharusan untuk melakukannya. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tapi, kita malah memilih berdalih. Lalu pergi, seolah semua tugas telah rusai. Hilangkah kesadaran kita? Atau kita tak bisa menemukannya? Atau mungkin kita telah terlena dengan kenyamanan untuk tidak melakukan apapun? Hidup hanya sekalian. Jangan biarkan ia berlalu tanpa arti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!